Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dapat kehormatan bertemu dengan Dr. Andes Suprawoto SHMSI Bupati Magetan Halo Pak Selamat malam Ini di samping saya juga punya yang keren Hari ini kita akan membahas tentang buku yang keren ini Dari tokohnya Terima kasih banyak sekali lagi terima kasih Sebuah kehormatan untuk saya Dan untuk para praktisi dan akademisi komunikasi Ijinkan saya memperkenalkan kepada siapa saja yang menonton acara ini Ini adalah buku beliau Kita sekarang akan belajar government PR dengan beliau Terima kasih Pak Ini saya searching nih Pak ya Detail Baru ulang tahun ya Kemudian Kegiatannya luar biasa ya Februari ya Pak ya Februari ya Kemudian sekarang ini Bupati Magetan Wajahnya udah bener-bener Magetan Mataraman Apa Pak? Daerah Mataraman Daerah Mataraman Ini khas Magetan bukan Pak? Ini baju khas Magetan bukan Pak? Oh bukan Ini Magetan itu dulu ketika zaman Belanda adalah Wilayahnya Kasultanan Yogyakarta Oke Jadi topi atau belangkon yang saya pakai ini adalah belangkon ano Apa model Yogyakarta Oke Bapak pernah jadi sekjen Kominfo Wah pantesan familiar banget ya Alhamdulillah nih Saya berterima kasih sama Pak Ismail Luar biasa Pak Ismail Pasti surprise hari ini langsung gak ada acara Ini backgroundnya Dan menjahit mimpi rakyat Ini bahasa Indonesia kan ya Pak? Bahasa Indonesia ya? Iya Ini bahasa Indonesia Ini kumpulan tulisan saya Di sebarian Radar Maju Itu setiap Senin Mulai Sudah 2,5 tahun lebih tanpa henti setiap minggu Saya nulis Wow produktif sekali ya Kumpulan tulisan ya Ini pendidikannya dari UNER Kumpulan tulisan Kumpulan tulisan Oke Ini adalah karirnya Wah panjang banget nih Saya sampai ngerasa Waduh ini bener-bener nih Udah tau seluk-beluknya Government PR ya Udah deh Excellent udah deh Pokoknya top aja Terima kasih ya Pak Kita lanjut lagi Pengalaman luar negerinya Wah banyak sekali ya Pernah di Karachi Pernah ke berbagai negara Termasuk ke Karachi Saya pernah tinggal di Pakistan Pak Selama sekian tahun Waktu itu di Deplu Oh iya Oh pernah di Ceplu Mbak Iya saya pernah Di Islamabad Pak Bukan di Karachi Kalau Karachi konju Oh iya di bukotanya ya Ya di bukotanya Bagus sekali Indah sekali Wah luar biasa pengalamannya Oke Ini akan menjadi fokus kita Yaitu kita akan membahas Tentang Pengalaman dan pengetahuan Dari Pak Suprawoto Tentang kemementian Kita juga ingin tahu Perkembangan dan praktik kehumasan Pemerintah di Indonesia Bagaimana perkembangan humas Dari waktu ke waktu Era Presiden Soekarno Hingga sekarang Era Presiden Jokowi Dodo Humas bagaimana Jurubicara pemerintah Sebagai koordinator humas Dan lain sebagainya Bagaimana humas Di masa Orban Nanti kita akan lihat Bedanya Humas pemerintah Dengan humas Suasa itu Kayak gimana sih Menurut pendapat Dari Pak Suprawoto Dan lain-lain Kita akan banyak bertanya nantinya Oke Pak Ini ada suara sedikit Suara azan Atau persiapan azan Persiapan azan Ini berkah mudah-mudahan Insya Allah Oke silahkan Amin 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 Saya mau tanya sekarang Tentang pengalaman Menjadi Government PR Sehingga sampai Membuahkan ini Apa sih unek-uneknya Kok sampai Ngerasa Ini penting Karena begini Setelah saya Bekerja Kemudian Mencari referensi Tentang Humas pemerintah Itu hampir tidak ada Hampir tidak ada Kalaupun ada Tulisannya itu Membahasnya itu Tidak dalam Dan kebanyakan Juga kumpulan-kumpulan tulisan Bukan sebuah Buku Yang membahas Secara lengkap Yang Mestinya Diimpikan Oleh Seorang yang Ingin mendalami Humas pemerintah Demikian juga Ketika Saya Searching Mohon maaf Saya menyebut ya Saya cari buku di Amazon Misalkan Hampir semuanya Tidak ada buku Yang khusus Government Public Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali Yang ada adalah Kumpulan tulisan Termasuk Saya beli Kumpulan tulisan Government PR itu ada Saya beli Terus kemudian Itulah yang kemudian Mendorong saya Ketika saya mau Pensiun di Birokrasi Kemudian Ada di Persimpangan jalan Ada yang teman-teman Yang mengusulkan Buat humas Jangan buangnya Humas pemerintah Tapi saya kemudian Tetap berketetapan Menulis humas pemerintah Karena apa? Karena kalau yang Di bidang humas Secara umum Itu banyak Banyak ahli Banyak ahli Tetapi Yang menulis tentang Humas pemerintahan Yang mengalami sendiri Kemudian Referensi Yang dimiliki Saya yakin Saya Mungkin ya Mohon maaf saya Kalau saya mungkin Nanti dikira ini Mungkin saya yang Paling lengkap Sayang banget Kalau itu Kemudian buku ini Kemudian tidak saya Jahit Sehingga menjadi Sebuah buku Yang menjadi Bisa menjadi Pegangan Hukumas pemerintah Karena apa? Karena kan begini Mbak Saya risau ya Mohon maaf Ketika Setiap pemerintahan Yang saya ikuti Itu selalu mengelohkan Sejak reformasi Mengenai Humas pemerintah itu Dan humas pemerintah itu Dianggap enteng Yang sebelumnya Berbeda Saya tidak setuju Kemudian Kalau ada orang Mengatakan bahwa Humas pemerintah itu Enteng Enggak Itu jauh lebih berat Jauh lebih berat Dengan perusahaan Atau Pemerintah Mohon maaf Karena apa? Contoh saja Kalau saya bekerja Di sebuah perusahaan Terlalu saya Misalkan Humasnya Garuda Misalkan Saya tinggal menguasai Persoalan-persoalan Penerbangan Terus Apa itu? SDM Menguasai dunia Penerbangan Industrinya Industri penerbangan Kalau saya Sebagai humas pemerintah Itu mulai A sampai Z Harus tahu Orang mulai Dalam kandungan Sampai Kemudian meninggal Itu harus Harus tahu Orang boleh tanya A sampai Z Itulah beratnya Sebagai humas pemerintah Seatunya Tidak ada panduannya Bukunya Dianggap remeh Kemudian Maaf ya Malahan dulu Dianggap sebagai Tempat buangan Dihumaskan Artinya Bahwa itu Di kota Itu tidak boleh Oleh sebab itu Saya kemudian Menulis itu Sebagai jawaban Satu Kerisohan saya Yang kedua Saya ingin Berbagi Pengalaman Saya meyakini Bahwa Apabila ada dua orang Masing-masing Membuah sebuah apel Kalau ditukar Ternyata dapat satu Tapi apabila Ada dua orang Masing-masing Membawa pengetahuan Membawa pengalaman Kalau ditukar Saya yakin Pulang Ada pengetahuan Dan pengalaman Sebanyak yang terlibat Pertukaran itu Nah kebetulan Saya berpengalaman Di dunia Di dunia Rumas pemerintahan Sayang atau Zolim Rasanya Kemudian Tidak saya bukukan Kemudian Tidak saya share Saya bagi Kepada orang-orang Atau mahasiswa-mahasiswa Yang nantinya Akan menekuni Di dunia Kehumasan Di pemerintahan Nah itulah Salah satu Kemudian upaya Sehingga saya Berketetapan Untuk menulis ini Menulis buku ini Pak Woto Saya Menulis Kami menulis Dengan saya Dengan Pak Edy Kurnia Menulis buku Komunikasi korporat Itu Sebenarnya Seperti Humas Yang berfokus Kepada korporat Dalam Konteks Untuk perusahaan Untuk lembaga Perusahaan suasana Dan lain sebagainya Ini Sebenarnya dekat sekali Kajiannya Government Public Relations Dengan itu Namun Yang ini Lebih khas lagi Ini khas lagi Dari perspektif Kepentingan publik Dari perspektif Pemerintah Kepentingan publik Yang berhubung Kemudian Pak Kalau kita lihat Dari Kajiannya Saya ingat Salah satunya Debarah Barrett Dia bilang Bahwa Perusahaan Di Fortune 500 Itu Cukup banyak Yang Memberikan Tempat yang Sangat strategis Di Humas Di PR Jadi Perusahaan-perusahaan Yang Posisinya Bagus Itu Yang akan Menempatkan Dengan tepat Dimana Posisi orang PR Dia harus Duduk bersama Bersanding Dengan Pimpinan Manajemen Puncak Sehingga Kebijakan Kebijakan Diolah Bersama Dan Diturunkan Visinya Kalau Bapak Tadi cerita Tentang Penempatan Dulu Di sana Itu Berarti Apa yang Membuat Perubahan Tersebut Pak Jadi begini Saya boleh Cerita Sedikit Ketika Ketika saya Berkarir Dimulai Dari Surabaya Dulu Saya Kemudian Tiba-tiba Tanpa Diberitahu Saya Anti KKN Saya Anti Minta-minta Jabatan Itu Haram Hukumnya Bagi saya Sejak Dulu Saya Waktu itu Diangkat oleh Gubernur Sebagai Kepala Dinas Kominfo Tiba-tiba Tiba-tiba Diangkat Tanpa Diberitahu Kemudian Besok Supaya Datang Dilantik Kemudian Setelah Dilantik Saya Tanya Kepada Gubernur Bapak Apa Alasannya Mengangkat Saya Jawabannya Beliau Pak Perawata Harus Jadi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kemudian Saya Kemudian Minta Oke Pak Harapan Bapak Apa Pak Perawata Harus Banyak Bicara Saya Terus Terang Bicara Sebenarnya Kurang 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 Bisa Berbicara Di Depan Kamera Di Dan Pekerjaan Saya Banyak Oke Pak Saya Mau Jadi Juri Bicara Pembina Provinsi Permintaan Saya Hanya Satu Apa Pak Perawata Setiap Bapak Membuat Kebijakan Saya Diundang Tanpa Harus Saya Minta Tolong Minta Diundang Setiap Surat Tapi Setiap Saya Pandang Bapak Penting Saya Diundang Oleh sebab Itulah Kemudian Saya Mohon maaf Kemudian Kibrah Saya Di Jawa Timur Kemudian Orkestra Komunikasi Yang saya Bangun Di Surabaya Waktu itu Di Provinsi Kemudian Dilihat Pak Sofian Jalil Dilihat Pak Sofian Jalil Sebagai Menteri Baru Di era SBY Pertama Tahun 2004 Kemudian Melihat Apa yang Saya Lakukan Kemudian Beliau Kemudian Minta Minta Kepada Saya Kemudian Pak Perotok Ikut Saya Ke Jakarta Saya Tidak Kenal Waktu itu Tetapi Tidak Tau Pak Sofian Tau Kemudian Pergi Kemudian Habis itu Saya Sebagai Kepala Badan Informasi Publik Sebagai PR Konsep Di Jawa Timur Supaya Dibawa Konsep Nasional Supaya Ini Diterapkan Di Tingkat Nasional Oleh Sebab Itulah Konsep Konsep Sederhana Waktu Itu Belum Ada Metsas Baru Email Jadi Waktu Itu Konsep Sederhana Jadi Mestinya Pemerintah Humas Pemerintah Itu Harus Pandai-pandai Memanage Membuat Bahwa Kasarnya Begini Bahwa Harus Menjadi Pabrik Informasi Dapurnya Informasi Humas Itu Harus Jadi Dapurnya Informasi Terkendala Pemerintah Pemerintahan Itu Terkendala Birokrasi Itu Terkendala Jam Kerja Masuk Jam Delapan Pulang Jam Empat Sedangkan Rumah 24 Hours 24 Jam Kalau Enggak Apalagi Di era Sekarang Dulu Saya Meyakini Itu Saya Punya Cara Di Surabaya Itu Saya Buat Begini Saya Recruit Mahasiswa Bayangkan Tahun 2002 Saya Rikrut Mahasiswa Semester Mahasiswa Semester 6 7 Jurusan Komunikasi Hukum Ekonomi Kemudian Yang mau Magang Di kantor Saya Oke Nanti Kalau Liputan Apa Kemudian Monitoring Itu Kita Kasih Honor Seneng Mahasiswa Jadi 24 Jam Jaga Mahasiswa Mahasiswa Jadi Saya Tetap Di rumah Tapi Yang Jaga Anak Anak Kalau Ini Dilakukan Mohon Maaf Enggak Perlulah Misalkan Kita Ada Istilahnya Yang Nyewa Sana Nyewa Sini Tidak Perlu Saya Consultant Dikelola Internal Diayanya Murah Satu Ya Diayanya Murah Yang Kedua Memberi Pengalahan Pada Mahasiswa Iya Kemudian Win-win Juga Iya Jadi Kemudian Yang Ketiga Memberikan Mahasiswa Ketika Keluar Kalau Ingin Bekerja Di Media Atau Dia Mau Membuat Media Sendiri Sudah Punya Pengalaman Suka Tidak Suka Mahasiswa Yang Sudah Lulus Lulus Jadi PR Kita Semua Iya Jadi Dia Alumni Kita Itu Konsep Saya Bawa Ke Jakarta Waktu Itu Saya Membuat Seperti Itu Tapi Jakarta Itu Belantara Yang Sangat Luar Biasa Beberapa Kementerian Konsep Itu Diterapkan Tapi Beberapa Kementerian Ego Sektor Kemudian Pak Sofyan Waktu itu Saking jengkelnya Satu saat Begini Kalau begini Sebaiknya Yang namanya Humas Itu S21 Satu Gitu Tadi Seperti Mbak Konsep Kalau Di Privat Itu Sejajar Dengan Posisi Direktur Pak Sofyan Waktu itu Dengan Pak Menpan Sudah Setuju Humas Harus S1 Jadi Setingkat Dirjen Di masing-masing Kementerian Sudah Disetujui Kemudian Di tingkat bawah Ketika diskusi Itu kan ada Perpres Kementerian itu Jumlah Eselon satunya Terbatas Misal Kementerian Atau Departemen Itu Maksimal Dirjennya Berapa Kalau Ditambah Ini Tidak Bisa Ya Ya Kan Ada sebab Itu Ketika Pak Sofyan Jadi Menteri Waktu itu Menghubung-hubung Untuk Meningkatkan Jenjang Eselon Di Pemerintahan Terkendala Ketentuan Saya Salud Saya Salud Kepada TNI Polri TNI Polri Begitu Reformasi Kan Langsung Berubah Di TNI Polri Itu Langsung Bintang Jua Dinaikkan Sehingga Beliau Yang Berkecil Tandanya Misalkan Persoalan Persoalan Di Humasnya Akan Mudah Mengontak Mengontak Apodanya Bayangkan Kalau itu Pangkatnya Lebih Rendah Sebab Itulah Ini Yang Paling Cepat Menyesuaikan Diri TNI Polri Menurut 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 Ya Pak Saya Tadi Penasaran Bagaimana Ngasuh Mahasiswa Tadi Dia Suruh Ngapain Perannya Seperti Apa Apa Hasilnya Dari Dia Mengapa Saya Perlu Dapat Jawaban Ini Karena Banyak Mahasiswa Yang Penting Untuk Mendengarkan Ini Pak Karena Mereka Sebenarnya Ini Adalah Proses Jembatan Dari Akademis Kepada Dunia Kerja Yang Sebenarnya Kalau Mereka Sekarang Ini Aktif Sekarang Terbuka Sekali Peluangnya Begitu Kan Apa Namanya Internship Terbuka Begitu Apalagi Kalau Dia Kreatif Dunia Dijari Saya Dalam Arti Yang Sebenarnya Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Saat Ini Jadi Barangkali Penjelasan Bapak Ini Memberi Inspirasi Pada Semua Pihak Pengguna Maupun Mahasiswa Gimana Pak Halo Ada Kendala Teknis Teknis